Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Fauzia Yasro. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan studi kasus dan juga pendekatan fenomenologi. Yang pertama ada studi kasus. Studi kasus sendiri adalah suatu penelitian di mana peneliti menggali fenomena tertentu dalam suatu waktu dan kelihatan, serta mencari dan mengumpulkan informasi secara terinci. Fokus dari studi kasus sendiri yaitu mencakup kejadian yang ada pada individu, kelompok, serta potret kehidupan. Nah, tujuan dari studi kasus sendiri yaitu menjelaskan dan memahami objek yang dikelitinya secara khusus sebagai suatu kasus. Studi kasus memiliki empat jenis. Yang pertama ada ilustratif, di mana mendekatkan pada kajian deskriptif terhadap kejadian di dalam masyarakat. Seperti kriminalitas, kemiskinan, dan kenakalan remaja. Kemudian ada kumulatif, yaitu menjelaskan perbandingan, kumpulan informasi yang kemudian disatukan dan dilakukan pembahasan secara mendalam. Kemudian ada kritis, di mana menguji persoalan masyarakat melalui sebab akibat. Yang terakhir ada investigasi. Kemudian ada karakteristik, yang pertama yaitu mengidentifikasi suatu kasus untuk suatu studi. Kedua, kasus tersebut merupakan sistem terikat oleh waktu dan tempat. Ketiga, menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan data untuk memberikan gambaran terinci. Yang terakhir yaitu menggunakan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data untuk studi kasus bisa dilakukan dengan cara pertama observasi, wawancara, materi, audiovisual, dokumentasi, dan juga laporan. Yang kedua ada fenomenologi, di mana fenomenologi ini menjelaskan atau mengungkap fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Kemudian fenomenologi ini bertujuan untuk mempelajari fenomena manusia tanpa mempertanyakan penyebab, realitas yang sebenarnya, dan penampilan. Teknik pengumpulan data pada fenomenologi yaitu wawancara mendalam dengan subjek penelitian. Kelengkapan data dapat diperdalam dengan menggunakan teknik lain seperti observasi, penelusuran dokumen, dan lain-lain. Ada pun karakteristik fenomenologi menurut Emre, yaitu pertama, berkecenderungan untuk menentang atau meragukan hal-hal yang diterima tanpa melalui penelahan atau pengamatan terlebih dahulu. Yang kedua, berkecenderungan untuk menentang naturalisme atau juga disebut sebagai objektivisme atau positifisme. Ketiga, secara positif fenomenologi berkecenderungan untuk membenarkan pandangan atau persepsi dalam beberapa hal juga evaluasi dan tindakan. Keempat, cenderung mempercayai perihal adanya bukan hanya dalam arti dunia kultural dan natural tetapi juga adanya objek yang ideal. Yang kelima, menegang berguh prinsip bahwa periset harus menfokuskan diri pada sesuatu yang disebut menemukan masalah. Sebagaimana yang diarahkan kepada objek dan pembetulannya terhadap objek sebagaimana ditemukan permasalahannya. Yang keenam, berkecenderungan untuk mengetahui peranan deskripsi secara universal. Pengertian a priori atau editik untuk menjelaskan tentang sebab akibat, maksud atau latar belakang. Yang terakhir, yaitu fenomenologi berkecenderungan untuk mempersoalkan tentang kebenaran atau ketidakbenaran. Jadi, bisa disimpulkan bahwa studi kasus lebih kepada fenomena masyarakat yang bersifat sosial, hukum, psikologi, atau bersifat kontemporer. Sedangkan, fenomenologi lebih mengacu kepada individu yang kemudian akan ditafsirkan menjadi makna tertentu. Nah, itu dia tadi penjelasan sedikit saya mengenai studi kasus dan juga fenomenologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.